Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini, saya akan membahas seperti pada judul video kali ini Yaitu aplikasi pinjamin online ilegal terbaru 2024 tidak perlu dibayarkan Oke, untuk aplikasi yang saya akan bagikan kepada kalian adalah aplikasi dari KTAGO Cepat Tanpa Jaminan Pencairan seperti biasa, untuk tenornya 7 hari dan kurang lebih pencairan Rp. 700.000-1,5 juta rupiah Ya, beberapa langkah ataupun stepnya mungkin kalian sudah mengetahui ya Step-step yang perlu kalian lakukan, melakukan pendaftaran ataupun pengajuan pinjaman pada aplikasi KTAGO Cepat Tanpa Jaminan ini Oke, seperti biasa untuk step pertama, jangan pernah melakukan pendaftaran ataupun menginstall aplikasi ini pada perangkat utama Jadi, dibastikan kalian mengunduh aplikasi KTAGO ini pada perangkat yang lain Yang mana perangkat tersebut tidak pernah kalian gunakan untuk bekerja ataupun beraktifitas Kemudian berhubungan dengan keluarga, kerapat ataupun saudara kalian Karena aplikasi ini dapat membaca beberapa aktivitas juga pada ponsel yang kalian gunakan tentunya Dan bahaya sekali jika kalian menggunakan perangkat utama ya Nah, disini ada kamera lokasi dan telpon Memungkinkan dari pihak aplikasinya mereka akan dapat membaca sebagian ataupun keseluruhan informasi yang terpat pada ponsel Android yang kalian gunakan Itu untuk step yang pertama, kemudian lakukan biasa untuk pendaftarannya Dan beberapa stepnya mungkin kalian juga sudah mengetahui Dan hal yang perlu kalian lakukan adalah melakukan pendaftaran dengan menginput ataupun nomor ponsel dengan kontak darurat yang mungkin itu tidak digunakan ya Jadi, pastikan kalian menginput kontak daruratnya Jangan menggunakan kontak dari keluarga kalian ataupun kerapat kalian Boleh kalian menginputkan saja informasi-informasinya menggunakan kontak-kontak tertentu Ya, mungkin sudah kalian siapkan Kemudian langkah berikutnya Jika memang ada terror ataupun debt collector yang terus menghubungi kalian itu juga tidak perlu ditangkapin Tidak apa-apa ya Karena aplikasi ini memang seperti itu Ya, akan terus menghubungi kepada nasabahnya untuk melakukan pelunasan ataupun pembayaran sesuai dari nominal yang tertera pada aplikasinya Oke, biasanya ini pencairan 700-1,5 juta rupiah Dan bunganya kurang lebih ada sampai 600 ribu rupiah Dan seperti biasa untuk terror-terror pada aplikasi Dari aplikasi seperti ini tetap berlaku Dan siapkan saja mental kalian Biasanya akan ada banyak sekali yang menghubungi kalian melalui sosial media whatsapp Atau melalui panggilan telepon dan itu yang saya alami ya Jadi kurang lebih dalam waktu 2 minggu banyak sekali yang menghubungi ke saya melalui aplikasi whatsapp Mengatas namakan dari orang lain Dan ini saya pastikan ini adalah dari pihak aplikasi pinjaman online ilegal yang belum saya bayarkan Jadi itu konfirmasi dan informasinya seperti itu saja Untuk kalian dan yang perlu kalian ketahui adalah aplikasi dari ktego ini adalah aplikasi yang belum terdaftar di otoritas jasa keuangan Dan sudah tentunya mereka tidak akan dapat menghibur data kalian ke PE checking, ke bank Indonesia, ke selik OCK dan tentunya 100% tidak ada DC lapangan Ya ktego ini sejenis dari pinjaman yang mungkin ini milik dari perorangan ya Katakanlah kalian memiliki aplikasi kemudian merilisnya ke Google Play Store Kemudian beberapa tentuan ataupun pengguna melakukan pengajuan pinjaman melalui aplikasi yang sudah dirilisnya Jadi kurang lebihnya hanya seberjauh untuk informasinya Semoga bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye